Bupati Rokan Hilir, Afizal Sintong, hadiri peringatan maulid Nabi dan Banjid Atta Bin, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko. Dalam acara ini, Afizal Sintong mengajak masyarakat meneladani kehidupan Rasulullah. Bertempat di halaman rumah dinas Bupati Rokan Hilir, Jalan Perwi Rabah, Gansi Api-Api, Pemkap Rokan Hilir menggelar peringatan maulid Nabi. Selain dihadiri langsung Bupati Rokan Hilir, Afizal Sintong, dan Wakil Bupati Sulaiman, acara yang ditajak Kamis malam lalu tersebut juga dihadiri ratusan masyarakat. Bupati Rokan Hilir, Afizal Sintong dalam sambutannya menyebutkan peringatan maulid Nabi sebagai cambuk bagi pemerintah kabupaten untuk terus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dalam pidatonya, Bupati Rokan Hilir juga mengharapkan masyarakat tidak lengah serta abai dalam melaksanakan protokol kesehatan. Meskipun angka penuluran COVID-19 terus mengalami penurunan. Alhamdulillah, ini acara maulidnya Nabi Besar Muhammad SAW bersempena dengan hari santri 1443 Hijriah. Sini tentunya kita mengajak masyarakat, juga semua, khususnya masyarakat kawasan Rokan Hilir, kami juga mencapkan kejadian latihan ini, saling menikmati, dan satu dengan yang lain, saling menunggu kecuali. Jadi kami mengajak kepada kita semua, mari sama-sama tentunya membantu juga pemerintah daerah, baik santri hari santri nasional, kami juga mengajak seluruh pondok pasentren, para kiai, para kolipah, tuan guru, mursi, semua, mari sama-sama beri masukan ke kami pemerintah daerah, apa kira-kira yang harus tunjuk ajar kami sebagai pemimpin untuk daerah kita ini. Tentu untuk kepentingan kabupaten Rokan Hilir, untuk masyarakat kabupaten Rokan Hilir, mungkin itu ya. Rencana nanti juga kita mengadakan di besok pagi upacara ya, upacara hari santri nasional, kita tentunya pemerintah daerah tetap bersinergi, tetap membantu para kiai, para pasentren, para ulama, ya pondok-pondok pasentren, insya Allah pemerintah daerah tetap peduli artinya juga tetap akan bersinergi bersama para kiai, para kolipah yang ada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cerama peringatan maulid nabi yang digelat, pemerintah kabupaten Rokan Hilir menghadirkan Ustad Kondang Riau, yurnalis. Cerama agama yang disampaikan sang Ustadz berhasil menciptakan suasana gelak tawa dari bupati dan ratusan masyarakat dengan melalui candaannya. Dari Rokan Hilir, Junaidi, Ceria TV, Maporta.